Dalam unggahannya itu, Ustadz Farid Okba juga menuliskan narasi bahwa ia meminta Presiden Jokowi untuk mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, RUU HFP. Bahkan Ustadz Farid Okba juga sempat menasihati Presiden Jokowi lima hal. Berikut lima nasihat Ustadz Farid Okba untuk Presiden Jokowi. Satu, tegakkan solap dan kebenaran. Dua, tegakkan keadilan. Tiga, pilih orang yang tepat. Empat, basmi korupsi. Kaitan antara tindak pidana terorisme itu tidak ada di dalam bukti-bukti persidangan. Akhirnya, pasal yang dikenakan, disasarkan adalah menyembunyikan informasi sama seperti Munarman. Dengan tuntutan tiga tahun, sama seperti Munarman juga. Sepertinya pasal ini menjadi pasal keranjang sampah bagi aparat hukum untuk menangkap tokoh-tokoh yang pokoknya dianggap melakukan tindak pidana terorisme. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren! Jadi, kali ini saya ingin membacakan berita dari galamedianews.com. Wah, ini berita menarik ya. Jadi, sebelum ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Okba sempat sambangi Istana Negara dan nasihati Jokowi Limahal. Oke, ya. Coba kita nanti bacakan dan kenapa pula dia ditangkap ya. Oke, ya. Sobat RH sekalian. Ya, kita coba baca ya. GalamediaPikiranRakyat.com ya. Galamedia. Masyarakat dihebohkan dengan penangkapan Ketua Umum Partai Dakwa Rakyat Indonesia PDRI, Ustadz Farid Okba oleh Densus 88 Anti-Teror. Diketahui, Ustadz Farid Okba ditangkap Densus 88 Anti-Teror di kediamannya di daerah Bekasi, usai menunaikan sholat subuh selasa 16 November 2021. Kepala Bagian Penderangan Umum Kabak Penum Humas Fori, Kombes Polisi Ahmad Ramadan, mengatakan Farid Okba terlibat dalam kelompok teroris jaringan Jamaah Islamia, JI. Menurutnya, Okba merupakan sesepu kelompok teroris JI, yang juga anggota Dewan Syariah LAS BM Abdurrahman bin Auf. Ahmad Ramadan juga menyampaikan Farid Okba terbukti pernah menyalurkan dana sekitar 10 juta rupiah. Luar biasa, 10 juta rupiah. Gak ada apa-apanya dibandingkan koruptor ya. Untuk perisai Nusantara Esa di tahun 2018. Di tahun 2018 yang bersangkutan memberikan uang tunai 10 juta rupiah untuk perisai Nusantara Esa, ujarnya kepada wartawan. Seperti diketahui, LAS BM Abdurrahman bin Auf dan perisai Nusantara Esa merupakan dua lembaga dibawah naungan kelompok teroris Jamaah Islamia. LAS BM Abdurrahman bin Auf merupakan lembaga amil zakat yang beberapa waktu lalu terbongkar identitasnya pasca penangkapan teroris di Lampung. Sedangkan perisai Nusantara Esa merupakan sayap organisasi kelompok teroris JI dalam bidang advokasi. Penangkapan Farid Okba oleh Densus 88 anti-teror ini tentunya sangat mengejutkan publik. Pasalnya selama ini ia lebih dikenal masyarakat lewat ceramah-ceramahnya yang membongkar aliran-aliran sesat. Galamedia juga menemukan temuan baru perihal Ustadz Farid Okba yang kini ditangkap Densus 88 anti-teror dan menjadi terduga teroris itu. Temuan baru itu terkait Ustadz Farid Okba yang ternyata pernah menyambangi Istana Negara dan bertemu Presiden Jokowi. Jauh sebelum ia ditangkap Densus 88 anti-teror. Pertemuan antara Ustadz Farid Okba dengan Presiden Jokowi itu terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada 29 Juni 2020. Bahkan hal itu terekam jelas lewat jejak digital Ustadz Farid Okba yang tampak mengunggah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di akun media sosial di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu Ustadz Farid Okba juga menuliskan narasi bahwa ia meminta Presiden Jokowi untuk mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIFP. Kemudian bertemu Presiden Alhamdulillah baru saja sebelum asar hari ini kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu kami minta beliau agar segera mencabut RUU HIFP tulis Ustadz Farid Okba dalam keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu Ustadz Farid Okba juga menyampaikan bahwa ia bersama rombongan persaudaraan Muslim Indonesia Permusi juga meminta Presiden Jokowi agar membangun pasar-pasar syariah. Setelah itu kami minta untuk membangun pasar-pasar syariah terangnya. Bahkan Ustadz Farid Okba juga sempat menasihati Presiden Jokowi lima hal. Berikut lima nasihat Ustadz Farid Okba untuk Presiden Jokowi. Satu, tegakkan solat dan kebenaran. Dua, tegakkan keadilan. Tiga, pilih orang yang tepat. Empat, basmi korupsi. Gak ada yang salah. Apa yang salah dari ini ya? Lima, pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan. Ya, sobat era sekalian. Dah itu tadi ya. Ustadz Farid Okba ya. Saya sendiri belum tahu nih. Belum pernah mendengar namanya. Jadi setelah ditangkap baru saya tahu mendengar namanya ya. Ada Ustadz Farid Okba ini. Oke, sobat era sekalian ya. Lagi-lagi soal terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya ya. Ya tentu, Densus 88. Polisi mungkin punya data ya. Siapa saja terduga terorisme itu. Nah, saran saya ya. Jangan diincirit-incirit. Tangkap aja semuanya. Ya kan? Kalau memang mereka adalah terkait dengan terorisme. Nah, pengertian terkait dengan terorisme itu ya harus jelas tindak pidana terorisme apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau misalnya mereka terkait dengan jamaah Islamia sebagai kelompok yang katakanlah sangat linked to terrorism, ya maka tetap harus jelas apa peran mereka dalam aksi-aksi terorisme itu. Jadi, sekali lagi terorisme itu tetaplah dia tindak pidana. Jadi dalam tindak pidana ya harus jelas siapa melakukan apa gitu ya. Jangan sampai kemudian setiap orang tanpa partisipasi apapun mungkin pernah tercatat dalam organisasi yang dianggap organisasi teroris, maka dia menjadi teroris pula tanpa jelas kesalahannya apa. Karena kalau kita bicara tentang extraordinary crimes ya, itu korupsi justru extraordinary crimes. Kita tidak pernah menghukum orang ya ketika orang tersebut misalnya menjadi anggota partai politik dari orang-orang yang ditangkap karena korupsi. Padahal jumlahnya banyak juga. Jumlahnya nggak sedikit ya. Coba hitung ya dari partai-partai politik yang ada berapa orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yang dari partai yang ada di Senayan. Dari PDIP berapa, kemudian dari apa lagi, dari Gerindra berapa, dari Golkar berapa, dari Demokrat berapa, dari PKB berapa, dari Nasdem berapa, ya kan? Dari PKS berapa, dari PAN berapa, dari P3 berapa. Jadi biar kita jadi adil orangnya ya. Jangan sampai kemudian kita seperti menggilir orang-orang yang berangkali di masa lalunya pernah terlibat, pernah terkait dengan kegiatan-kegiatan terorisme itu. Dan sekali pernah terlibat, entah terlibat itu berangkali nggak tahu di mana keterlibatannya, maka itu menjadi catatan seumur hidup dan tinggal misalnya ya, misalnya dipergilirkan saja penangkapannya. Nah mudah-mudahan daripada digilir-gilir, diincrit-incrit, ya kan? Ya lebih baik ditangkap semuanya, biar jelas, ya kan? Jadi biar tidak ada lagi semacam misalnya, ah kok ini pada momen-momen tertentu tiba-tiba ada penangkapan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mungkin jauh lebih baik kalau memang betul-betul tahu, ya benar, sama seperti koruptor juga. Jangan tanggung-tanggung juga, ya misalnya kemarin korupsi Juliari Batubara disebut banyak orang, tapi tiba-tiba cuma Juliari Batubara saja yang kena. Jadi sobat era sekalian, tentu kita ingin bernegara secara benar, ya kan? Say no to terrorism, tapi say no to corruption juga, ya. Jadi korupsi kita tolak, terorisme kita tolak. Tapi saya selalu mengatakan korupsi itu jauh lebih berbahaya. Kenapa begitu? Karena berada di pusat kekuasaan dia. Dia berada di pusat kekuasaan dan dia bisa bahkan memutuskan sesuatu. Termasuk misalnya memutuskan bagaimana harga PCR itu sendiri kan jauh lebih berbahaya. Dan dampaknya bagi masyarakat jelas, ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita mendukung terorisme. Makanya saya katakan, kalau memang betul-betul terlibat terorisme secara aktual, ya. Sekali lagi, terorisme bukan terlibat organisasi, ya kan? Kita harus membedakan terlibat organisasi terorisme dengan terlibat terorisme. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau betul-betul terlibat terorisme, ya silahkan ditangkap. Jadi, kita harus adil lah bernegara ini, ya. Adil kepada siapapun. Dan tidak menjadikan misalnya soal-soal seperti ini menjadi komoditas politik, ya kan? Oke, siapa aja? Syukur-syukur nanti lebih banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK ketimbang Densus 88. Untuk membuktikan bahwa di Republik ini, lebih banyak koruptor ketimbang sokol teroris, ya. Oke. Kita bacakan, Sobat R.H. sekalian, ya. Bagaimana tanggapan Sobat R.H. terkait soal ini, ya. Ya, coba kita bacakan dari Dungu Akut, ya. Tapi, by the way, apa yang dinasehatkan itu, ya, tidak ada yang salah, ya. Jadi, tidak perlu juga diperdebatkan. Coba, dari lima nasihatnya, ini nggak ada yang keliru. Tegakkan sholat dan kebenaran. Tegakkan sholat karena Jokowi seorang Muslim. Tegakkan kebenaran karena dia seorang pemimpin, Presiden. Tegakkan keadilan karena dia seorang pemimpin. Pilih orang yang tepat karena Presiden. Yang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Basmi korupsi. Karena dia bisa melakukan itu di sektor prevention. Dan juga law enforcement karena dia punya dua aparat. Yaitu Kapolri dan Jaksa Agung yang bisa diberdaya gunakan untuk pemberantasan korupsi. Lalu, yang kelima, pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan. Nah, itu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang salah dari lima nasihat ini ya. Kira-kira begitu ya. Oke, Sobat Ehra sekalian. Coba kita lihat bagaimana komentar Sobat Ehra terkait dengan ini ya. Pasti ada pro dan kontra ya. Tapi, kita bacakan dulu ya. Dungu akut. Saya takut kasus ini kayak Munarman ditangkap dulu. Pembuktian dia bersalah atau tidak bersalah. Urusan belakangan. Dan sampai sekarang kasus Munarman belum disidangkan. Kalau sistem benar, pasti sudah disidangkan. Jadi, ya siapapun ya yang kadang-kadang melihat permasalahan itu dari rasa suka-tidak suka. Ya kan? Terutama misalnya begini. Biasanya yang tidak suka Munarman adalah para pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Itu pasti nggak suka Munarman. Jadi, tidak peduli apakah dia diperlakukan adil atau tidak. Yang penting adalah ditangkap dulu. Bahkan, dijadikan bahan olok-olokan dan pestapora ya. Pesta, bukan pestapora. Pesta kata-kata ya. Pesta ucapan selamat. Padahal, kita juga harus tahu benar-benar bagaimana sulitnya penegak hukum mencari pasal atau jejak keterlibatan Munarman itu. Makanya, sampai sekarang susah untuk ditindaklanjuti dengan sebuah proses persidangan ya. Nah, persoalannya adalah kalau aparat memiliki bukti yang cukup, bukti yang akurat. Kan sebelum menangkap orang kan sudah pasti memiliki bukti yang akurat kan. Apalagi ini kasus terorisme. Harusnya kan tidak sulit untuk melengkapi berkas-berkas dan kemudian segera melakukan pendakwaan. Agar tidak kemudian orang dizalimi karena tidak segera diadili. Karena, apa istilahnya ya, keadilan yang di, apa, justice delay is justice denied. Jadi, keadilan yang didelay, yang dilambat-lambatkan itu justru keadilan yang diingkari. Karena itulah setiap orang yang memang diduga itu harus segera dibawa ke persidangan. Jadi, ini justru this is a question. Dan dia dipenjara. Berbeda dengan kasus satunya yang bahkan dugaan melakukan penghilangan nyawa on loveful killing, tapi tidak ditangkap, tidak ditahan sama sekali ya. Jadi, sahabat era sekalian, mudah-mudahan paling tidak ada rasa adil di dalam diri kita ya. Kalau memang salah ya, tentu kita harus nyatakan salah. Tapi, jangan yang dicari-cari kesalahannya apa. Apalagi kesalahannya hanya terkait dengan sebuah tindakan endorsement. Misalnya, endorsement itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya dibandingkan membunuh orang atau korupsi misalnya. Katakanlah endorsement ya. Jadi, kita meng-endorse sesuatu dan sesuatu itu dianggap katakanlah sebuah kegiatan terorisme. Tapi, endorsement hanya. Tidak terlibat, tapi semacam endorsement. Dianggap lebih berbahaya dari melakukan pembunuhan misalnya, atau penghilangan nyawa orang, atau korupsi. Wallahu'alam ya. Mudah-mudahan negeri kita tetap di putih keadilan. Karena keadilan itu tentu dekat dengan umat yang beragama tentunya. Allahu'akbar ya. Mudah-mudahan kita tetap adil ya. Tetap menjadi bangsa yang bisa menegakkan keadilan. Karena kita sudah memuatnya di dalam prinsip bernegara kita yaitu keadilan. Dua keadilan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke. Sobat era sekalian, coba kita lihat yang lain ya. Banyak rupanya tanggapan-tanggapan. Kemudian, Yuda aja menyedihkan kondisi saat ini fobia Islam dan diskriminasi tampak telanjang di muka umum. Semoga Allah SWT segera mengakhiri kezaliman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kalau memang itu kezaliman ya tentu kita berdoa semoga dihindarkan. Tapi kalau itu memang penegakan hukum yang genuine, yang benar ya tentu. Harus kita dukung. Jadi, itu saja doa kita. Kalau itu zalim, maka kita minta segera diakhiri. Tapi kalau itu kebenaran, maka perlakukanlah secara adil dan sebaik-baiknya. Tegus Santoso speechless saya. Mudah sekali orang dicari kesalahan melalui pasal karet dan terorisme. Yang aneh, kenapa Densus 88 mudah sekali mereka menangkap orang yang oposan seperti Pak Munarman dan Ustadz. Wallahu'alam, Wallahu'akbar, I don't know exactly ya. Makanya saya kemudian tiba-tiba mengenang ya. Jangan-jangan pernah bersalah dengan teroris. Atau pernah menerima tamu ya. Orang yang bertamu ngobrol-ngobrol ya. Tiba-tiba ternyata dia terlibat terorisme dan tiba-tiba kita kena. Wallahu'alam ya. Jangan sampai penegakan hukum tiba-tiba menjadi aneh seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, sekali lagi kita tetap dukung Densus 88. Kita dukung penegak hukum kalau memang ingin menegakkan hukum. Kemudian, oke, ter, kemudian coba kita lihat lagi. Assalamualaikum, dapat salam dari Pak Arsin Effendi, notaris Depok. Bos, saya kaget saat saya nonton channel RH katanya cadas keren, Allahu'akbar ya. Saya kira pemangku kebijakan di negeri ini tumpul atau krisis hati nurani, Wallahu'alam ya. Tegakkan kebenaran dan keadilan sejujur-jujurnya ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian, waspada petugas sipir tukang siksa, ayo lawan bela diri. Rezim bobrok, Allahu'akbar. Kemudian, teroris sejati adalah makhluk super jahat, yaitu koruptor bansos dan PCR. Bentar lagi vaksin diaudit, jahat sejahat-jahatnya, korupsi saat pandemik. Kalau kita paham, itulah yang jauh lebih jahat. Ketimbang orang yang berangkali link pada masa lalunya pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Ya, mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, we don't know exactly. Tetapi, kondisi saat ini yang paling penting sesungguhnya. Kejahatan, korupsi yang dilakukan selama masa pandemi ya. Kemudian, apa lagi ya? Oke, hebatnya polisi di Indonesia, teroris bisa cepat dideteksi, tapi Harun Masiku sampai saat ini belum ada kabar. Wallahualam ya, kenapa Harun Masiku juga tidak jelas? Padahal kalau dia mati, ya sebutkan dia mati. Kalau dia masih di Indonesia, di Indonesia. Kalau dia di luar negeri, di luar negeri. Tapi yang jelas, Harun Masiku tidak tertangkap sampai saat ini ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan tentunya. Kalau soal urgen terornya, Papua lebih bahaya kok? Densus 88 nggak berani, Wallahualam ya. Kemudian, Bang, kabarnya presidensial threshold gimana? Ya, kita tetap terus upayakan agar kemudian presidensial threshold bisa dihilangkan. Ya, banyak sekali komentar sobat era sekalian terkait dengan ini, silakan nanti dibaca ya. Komentarnya ngeri-ngeri sedap, tetapi intinya adalah dukunglah kebenaran. Hanya mencari kebenaran itu yang kadang-kadang kita berdebat pro dan kontra ya. Karena barangkali masing-masing saling benar. Kalau saya mengatakan, kalau salah silakan hukum orang tersebut sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu juga dikurang-kurangi ya. Jangan kita bergembira terhadap seseorang yang ditangkap seandainya dia tidak salah. Tapi kalau salah ya, kita harus mengatakan dia salah. Tapi terhadap koruptor yang memang jelas-jelas korupsinya, Nah, itu tidak bisa lagi kita tiba-tiba bicara bahwa seolah-olah dia tidak salah. Juliari Batu Barai itu jelas. Edi Prabowo itu jelas ya. Jelas memakan uang ketika kondisi sedang pandemi seperti ini. Ya, itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat era sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren, cadas ya Kita lanjutkan, kali ini kita mau membahas soal terkait dengan Farid Okba Jadi Ustadz Farid Okba ini Di, apa, fonis tiga tahun penjara Dan kemudian dia mau mengadukan dua majlis hakim yang menyidangkan kasus itu Karena ya tentu ada keanehan Jadi, jadi mereka berkeberatan tentunya dengan kasus itu ya Coba kita bacakan sobat era sekalian Sambil kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya ya Lombok hadir bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu bang RH Keren, cadas Bandung juga hadir Para penguasa yang menzolimi ulama dibalas kejahatannya oleh Allah SWT Bang RH, bagaimana tangkapan abang mengenai KUHP terbaru Ya, nantilah ya Kita bahas dulu Farid Okba ini ya Sobat era sekalian Di sini kita bacakan dulu ya Baru kita komentari nantinya Oke, sebagaimana diberitakan oleh Tribun News Di fonis tiga tahun Farid Okba dan kawan-kawan Bakal laporkan dua anggota Majelis Hakim ke Komisi Judisial Kira-kira ada gunanya enggak ya Oke, tribunnews.com Oke, sobat era sekalian Jadi kita lihat coba ya Kita santai-santai aja ya pagi ini ya Tribunnews.com Jakarta Tiga terdakwa kasus terorisme yaitu Farid Okba Kemudian Ahmad Zain An-Najah Dan Anung Alhamad Telah difonis tiga tahun penjara Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Di Pengenalian Negeri Jakarta Timur Dalam persidangan pada Senin Menurut Tim Penasihat Hukum ketiga terdakwa Putusan itu dianggap tak mencerminkan Fakta-fakta persidangan yang ada Bahkan Tim Penasihat Hukum menilai Adanya tendensi dalam hal agama Sebab dua anggota Majelis Hakim Berbeda keyakinan dengan para terdakwa Saya ingin mengatakan bahwa agama Berpengaruh kepada keputusan Tiga orang hakim Dua diantaranya berbeda agama Memutuskan sesuai dengan BAP Padahal jelas Di dalam persidangan berbeda keadaannya Ujar pengacara Farid Okba Dan kawan-kawan saat ditemui Usai persidangan pada Senin Atas dugaan tersebut Tim Penasihat Hukum Berencana melaporkan para anggota Majelis Hakim Ke Komisi Yudisial KY Ya pastilah kita laporkan Kata Koordinator Tim Penasihat Hukum Farid dan kawan-kawan Ismar Total ada dua anggota Majelis Hakim Yang akan dilaporkan oleh Tim Penasihat Hukum Ke KY Keduanya merupakan anggota yang tidak setuju Terhadap vonis bebas Bagi para terdakwa Kalau tadi hakim ketuanya Yang berbeda pendapat Dan memang sependapat dengan kita Kayak Kata Ismar Rencananya dua hakim tersebut Akan dilaporkan Terkait kode etik Sebelumnya di dalam persidangan Majelis Hakim sempat memiliki Perbedaan pendapat Atau dissenting opinion Adanya perbedaan tersebut diungkapkan oleh Hakim ketua di dalam persidangan Namun sayangnya Mayoritas anggota Majelis Menyetujui bahwa Anung diputuskan bersalah Dalam kasus ini Ya kok Anung ya Terjadi dissenting opinion Atau perbedaan pendapat Artinya dua anggota Tidak sependapat Maka terdakwa diputus bersalah Ujar hakim ketua Dalam kasus ini Majelis hakim telah memutuskan Untuk mengabulkan Tuntutan jaksa Terhadap ketiga terdakwa Yaitu penjara tiga tahun Putusan itu dilayangkan Karena mereka dianggap Majelis hakim terbukti Melakukan tindak pidana terorisme Menyatakan terdakwa Telah terbukti secara sesat Dan meyakinkan Melakukan tindak pidana terorisme Sebagaimana dakwaan kedua Ujar hakim ketua Di dalam persidangan Selain itu Ketiganya juga diputuskan Untuk membayar biaya perkara Mengadili terdakwa Membayar biaya perkara Sebesar 5.000 rupiah Kata hakim Ya sahabat dan sekalian Sekali lagi ya Kita agak bingung Dengan keadilan ini Dalam kasus ini Kan sederhana sebenarnya Farid Okbah Dan kawan-kawan Ustadz Farid Okbah Dan kawan-kawan Itu didakwa melakukan Tindak pidana terorisme Pertanyaannya adalah Kaitan antara Tindak pidana terorisme Itu tidak ada Di dalam Bukti-bukti persidangan Akhirnya Pasal yang dikenakan Disasarkan adalah Menyembunyikan informasi Sama seperti Munarman Dengan tuntutan Tiga tahun Sama seperti Munarman juga Sepertinya Pasal ini Menjadi pasal Keranjang sampah Bagi Apa Aparat hukum Untuk menangkap Tokoh-tokoh Yang pokoknya Dianggap melakukan Tindak pidana terorisme Di penjara Di penjara dulu Tidak boleh punya akses Karena dianggap Tahanan teroris Lalu berikutnya adalah Dihukum Tiga tahun Ketika tidak terbukti Tindakan terorisme Apa yang mereka lakukan Yaitu Menyembunyikan informasi Pertanyaannya adalah Informasi apa yang Dia sembunyikan Peristiwa terorisme Tidak jelas Kan mestinya kan Ada peristiwa terorisme Atau rencana Untuk melakukan terorisme Entah itu pengeboman Atau apapun Misalnya Atau tindakan Pidana terorisme lainnya Terdakwa Atau ketiga Terdakwa ini Tahu informasi itu Nah Tetapi dia Tidak menyampaikannya Menyembunyikan informasi itu Nah itu baru kena Tapi masalahnya adalah Tidak jelas Apa Peristiwa terorismenya itu Masa Ceramah Yang dihadiri Mantan jamaah islamnya Tiba-tiba dianggap Melakukan tindak Pidana terorisme Jadi Sobat era sekalian Ini memprihatinkan Bahwa Putusan itu Seperti dipesankan Yang penting Bagaimana Ini orang masuk dulu Kira-kira begitu Karena sudah ditangkap Jadi harus ada korban Kenapa begitu Ya karena Biar sah Berangkali Apapun yang dilakukan Untuk perang Melawan terorisme Dan lain sebagainya Tentu dengan Konsekuensi Struktur Kekuasaan Dan struktur Finansialnya juga Oke coba kita bacakan Sedikit ya Kadang-kadang Memprihatinkan juga ya Hal-hal seperti ini Tidak Atau lolos Dari perhatian publik Padahal Ini menyangkut Keadilan yang Sangat-sangat Telanjang Di depan mata Bahkan hukumannya Secara faktual Seperti Munarman itu Tiga tahun Lebih lama Daripada Habib Rizik Shihab Sama-sama Kasusnya Ece-ece Tapi kok seperti Mereka adalah Penjahat Koruptor Kelas Kakap Yang sudah Menggaruk Uang negara Padahal yang namanya Pinangki saja Jaksa Pinangki Yang jelas-jelas Menerima swap Pejabat publik pula Itu Sekarang sudah bebas Ya Tidak tahu berapa lama Cuma dia Dua tahun kurang Kalau tidak salah Menikmati Apa Dihukum ya Sekarang sudah bebas Walaupun tidak lagi Menjadi jaksa Lombok hadir bang Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sehat selalu Bang Erha Keren Cadas Bandung juga hadir Semoga para penguasa Yang menzolimi ulama Dibalas kejahatannya Oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Bang Erha Gimana tanggapan abang Mengenai KUHP Terbaru nanti Kemudian Suud Cokro Jatim hadir Namanya Suud Cokro Bukan televisinya Pasti pesanan istana Wallahu'alam Bissawab Gresik hadir Depok hadir Sehat selalu Bang Erha Gak nyaman sekali Ustadz Dirzim ini Bang Tanda tanya Bang Erha Keren Cadas Assalamualaikum Sukabumi Jabar hadir Bang Kemudian Moga-moga Cepat sekali Rasanya Sulit untuk Tidak menduga Jika hukum Justru dijadikan Sebagai alat Pemukul orang Yang dianggap Berseberangan Dengan penguasa Semestinya Bukan hukum Tempat untuk Mencari keadilan Bagi yang lemah Sudah tidak Mampu lagi Berkata-kata Satu kata saja Bangun kesadaran bersama Konsolidasi Rakyat semesta Untuk perubahan Dan keadilan Ya saudara sekalian Itu saja Silakan dibaca Mudah-mudahan Ini Memberikan Kesadaran Kepada kita Semua Bahwa memang Keadilan itu Harus terus Diperjuangkan Dan memang Akan banyak lagi Korban-korban Ketidakadilan Korban-korban Mereka yang Dihukum Karena pesanan Diduga Karena pesanan Bukan karena Independensi Hakim seperti itu Tentulah Hakim yang akan Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tidak hanya di dunia Tapi juga di akhir Karena Hakim itu Harus adil Jadi Kalau kita lihat Hadis Kalau tidak salah ya Korekmi kalau saya keliru Itu Hakim itu Tidak adanya Tiga jenis saja Hakim yang Berpengetahuan Dan memutus Dengan adil Hakim yang Berpengetahuan Tapi memutus Tidak dengan adil Dan Hakim yang Tidak berpengetahuan Jadi Kalau mau menjadi Hakim yang adil Ya Harus punya pengetahuan Dan adil Jadi dua itu Harus Gandeng Karena kalau dia Tidak tahu Bagaimana dia tahu Bagaimana memutus Dengan adil Jadi Hakim itu Harus hakim Pintar dan adil Dan bukan Pintar Tapi tidak adil Atau Hakimnya tidak pintar Ya Sobat dan sekalian Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Selamat menikmati